Welcome to another crime scene, get a little bit of gasoline. Hai, Niveza muncul kembali dalam keadaan sehat. Gimana dengan friend semua, sudah menjadi kaya belum gengs? Atau friend semua masih berpegang teguh sama kalimat, akan indah pada waktunya. Oke friend, kali ini Niveza akan menjabarkan beberapa kontroversi tentang perusahaan Apple sepanjang sejarah berdirinya friend. Apple adalah sebuah perusahaan paling ikonik dan berpengaruh di dunia. Apple dikenal dengan produk inovatif dan teknologi mutakhirnya friend. Namun perusahaan Apple juga menjadi pusat berbagai kontroversi selama bertahun-tahun berdirinya gengs. Mari kita lihat beberapa masalah utama yang dihadapi perusahaan Steve Jobs tersebut sepanjang sejarahnya. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, dengan cepat mereka dikenal karena produk revolusionernya, termasuk komputer Macintos, iPad, dan iPhone gengs. Perusahaan pernah menghadapi kritik atas praktik bisnisnya, termasuk penggunaan celah pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan nominal miliaran dolar gengs. Apple juga telah dikritik habis-habisan karena kondisi rantai pasokannya, khususnya di Cina gengs. Di mana para pekerja di pabrik Apple di Cina dikenai upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman gengs. Masalah lain yang dihadapi Apple adalah penggunaan perangkat lunak berpemilik, yang telah dikritik karena membatasi kemampuan pengguna untuk menyesuaikan dan memodifikasi perangkat mereka sendiri gengs. Apple juga menjadi berita utama pada tahun 2016, ketika mereka menolak untuk mematuhi perintah pengadilan untuk membuka kunci iPhone yang digunakan oleh teroris dengan alasan kekhawatiran akan privasi dan keamanan mereka gengs. Di Perancis, Apple juga didenda 8,5 juta dolar atas tuduhan mengumpulkan data identitas dari pengunjung App Store menggunakan iOS 14.6 tanpa izin mereka gengs. Apple belum lama juga dinyatakan bersalah oleh hakim US District Judge, Denise Code dalam kasus penjualan buku digital atau e-book di Amerika Serikat, gengs. Apple dinyatakan berkonspirasi dengan lima penerbit buku besar untuk menetapkan harga e-book yang super tinggi, gengs. Apple juga dikenal menjual produk dan layanannya dengan harga tinggi, gengs. Meskipun merek Apple disebut punya prestis besar, tetap banyak pihak menilai harga yang ditetapkan Apple teramat mahal untuk produknya. Belum lagi, mereka juga menciptakan ekosistem tertutup yang dinilai menjurus pada monopoli bisnis gengs, yakni dalam layanan iTunes Store menjadi satu-satunya tempat bagi para pengguna gadget Apple untuk membeli konten seperti lagu gengs. Apple juga sengaja membuat konten lagunya tidak bisa dimainkan di perangkat buatan manufaktur lain. Meskipun mereka sudah membayar, lagu tersebut tetap bukan milik pengguna sepenuhnya gengs. Nah, jadi itulah beberapa kontroversi perusahaan Apple yang terkenal dengan perangkat gadget super mahalnya gengs. Terlepas dari kontroversinya, Apple tetap menjadi kekuatan dominan dalam industri teknologi dan terus mendorong batasan inovasi dan desain gengs. Dan sangat penting bagi perusahaan untuk tetap berkomitmen pada nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, dan dampak sosialnya, serta mengatasi masalah yang diangkat oleh pemangku kepentingan dan konsumen gengs. Innovation differentiates between leaders and followers.